Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar elang malam, karya anonim. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-72. Selamat mendengarkan. Suara senjata beradu, kembali berdentangan seperti berlomba dengan suara teriakan-teriakan. Sesekali diselingi suara-suara kesakitan dan kematian, pelan tapi pasti, satu persatu rengganis hal yang sama dilakukan oleh siluet berwujud siluman serigala mata biru. Dengan terkamannya ataupun tamparan kedua cakar depannya, membuat semua pendekar yang mendekati rengganis dari samping ataupun dari belakang jatuh terpental bahkan ada beberapa yang tidak bisa bangun lagi. Sementara itu pada pertarungan lainnya, saat hari menjelang malam, Puguh sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tenaga dalam yang dikeluarkannya sudah mencapai puncak batasnya. Lawan pun sudah banyak yang berjatuhan, tewas di tangannya. Namun, seakan tidak ingin melepaskan mangsanya lagi, jumlah pendekar yang datang semakin banyak. Hal itu membuat Puguh mulai merasa letih, bukan lelah tubuhnya, namun letih hati dan pikirannya. Hatinya merasa letih, karena selalu membunuh, entah sudah berapa puluh bahkan mungkin berapa ratus pendekar yang terpaksa harus dia bunuh. Pikirannya pun merasa lelah melihat kenyataan kalau tidak dibunuh, dia yang akan terbunuh. Tangan dan pedangnya, bajunya dan seluruh tubuhnya bahkan mukanya sudah penuh dengan noda darah. Dalam puncak letihnya, Puguh masih bergerak dengan sangat cepat sambil memutar pedangnya menghalau senjata yang hampir mengenai tubuhnya. Tubuhnya yang masih kuat masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Namun, Puguh sudah lelah untuk merasakannya dan memikirkannya. Hingga pada suatu saat, ada empat golok yang mengarah ke tubuhnya. Dua dari sebelah kanan dan dua lagi dari sebelah kirinya. Mendapat serangan dari empat arah sekaligus, Puguh memutar pedangnya sedemikian rupa untuk menangkis keempat golok itu. Namun, saat Puguh memutar tubuhnya ke kanan untuk menangkis, tiba-tiba dari arah depannya, meluncur dengan sangat cepat sebuah tongkat kecil mengarah ke pinggang kirinya yang terbuka dan hanya berjarak satu jengkal dari tubuhnya. Sementara itu, dua golok yang menyerang dengan punggungnya. Dalam situsi itu, Puguh yang sudah sangat letih jiwanya, letih hati dan pikirannya, merasa sudah sangat dekat dengan ajalnya. Puguh tiba-tiba teringat akan simbohnya yang sudah meninggal. Simbok, tunggu, Puguh, kata Puguh dalam hati sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba, Puguh merasakan tubuhnya terjatuh, berhuwak. Dalam keadaan mata terpejam, Puguh mendengar suara perempuan. Kenapa tungger? Tidak usah buru-buru. Sini simbok bantu berdiri lagi, dengan cepat Puguh membuka matanya. Simbok, tanya Puguh dengan mata berbinar, setengah tidak percaya Puguh segera berdiri dan memeluk simboknya. Rasa tenteram menjalar di hatinya, merasakan kehangatan pelukan simboknya. Tubuhnya merasa nyaman, merasakan elusan tangan kasar simboknya di kepala dan punggungnya. Puguh kembali memejamkan matanya, seolah tidak ingin kehilangan semua perasaan itu. Tiba-tiba simboknya bertanya, kenapa lenganmu ini ngger, Puguh? Puguh mendongak menatap simboknya. Puguh belum sempat untuk menjawab pertanyaan simboknya saat simboknya meraih tangan kecil kurus yang terdapat iuka lecet dan sedikit mengeluarkan darah. Puguh merasakan ada yang hangat di punggung tangan kirinya. Dilihatnya, simboknya sedang mengoleskan cairan yang diambil dari langit-langit mulut dengan menggunakan ibu jarinya, sambil bibirnya-bibirnya bergerak-gerak membaca doa. Seketika, Puguh tidak merasakan lagi perih pada luka di punggung lengan kirinya. Simbok tahu, iuka yang kau dapatkan ini karena kau ingin melindungi Denroro, Putri Ndoro kita. Dan simbok juga tahu, kau tidak tega untuk membalasnya. Tetapi, mengalah itu ada batasnya. Kalau mereka melakukan ini terus-menerus, ada saatnya juga kau harus membalas untuk menghentikan perlakuan mereka. Kau tidak bisa menyiksa diri sendiri dengan terus membiarkan mereka melukaimu, kata simboknya, memberi nasihat seperti biasanya. Enggeh, mbok, jawab Puguh kecil. Sudah, sekarang saatnya kau pulang, kata simboknya sambil perlahan melepaskan denggaman pada jari-jari mungilnya. Tapi, mbok, Puguh ingin, jawab Puguh kecil. Namun kalimat yang diucapkan Puguh tidak selesai, saat Puguh merasakan perih di semua permukaan kulitnya. Puguh yang tangan kanannya masih menggenggam gagang pedang melihat. Kedua lengannya penuh iuka, bahkan di sela-sela bajunya yang robek di beberapa tempat, Puguh merasakan perih di perutnya, dada, bahu bahkan di punggungnya. Terlihat noda darah memenuhi tubuhnya yang sekarang tinggi gagah walau sedikit kurus. Bok ucapan Puguh terhenti lagi, lehernya tercekat hingga tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam hati, sebenarnya Puguh ingin memberitahukan pada simboknya jikalau dirinya sudah besar. Dirinya ingin selalu bersama dengan simboknya, sekarang dia yang akan menjaga simboknya, melindung simboknya. Dia yang akan mengurusi segala keperluan simboknya. Dia ingin membalas semua kebaikan simboknya, dia ingin membahagiakan simboknya. Namun semua itu tidak bisa diucapkannya, semua yang ingin dia lakukan semua untuk simboknya tidak pernah tersampaikan. Mger Puguh, simbok tahu, kau sudah besar tetapi kau tetaplah tolik kecil bagi simbok. Dan itu sudah membuat simbok bahagia, ucap simboknya sambil tersenyum. Tapi, jawab Puguh, kembalilah, sudah saatnya kau kembali sahut simboknya. Tapi Puguh tidak membutuhkan semua ini mbok, jawab Puguh sambil mengangsurkan pedangnya dengan kedua tangannya pada simboknya. Mger Puguh, simbok tahu, kau tidak membutuhkan senjata itu. Kau tidak membutuhkan ilmu itu, kau tidak membutuhkan semuanya. Bahkan simbok tahu, kau rela menerima luka-luka itu, seperti halnya saat kau kecil dulu. Tetapi, segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya, ada penyebabnya. Memang kau tidak membutuhkan senjata dan ilmu itu, tetapi mereka yang ada di sekelilingmu membutuhkan. Kau memiliki semua itu untuk melindungi mereka, jadi bukan dem dirimu, tapi demi mereka semua, kata simboknya. Tetapi Puguh lelah mbok, semakin banyak Puguh melukai mereka, bahkan membunuh mereka. Hati Puguh semakin lelah, lelah menahan rasa tidak tega, lelah memikirkan mereka yang harus menderita luka atau bahkan kehilangan nyawa di tangan Puguh, ucap Puguh. Lenggar Puguh, simbok tahu hatimu lembut dan tidak tega menyusahkan orang lain. Kita juga tahu, tidak semua orang itu jahat. Tapi coba bayangkan, kalau sampai senjata, ilmu dan kekuatan itu jatuh di tangan orang yang jahat, kamu akan lebih lelah lagi dalam melindungi mereka yang menjadi korban kejahatan mereka yang memiliki senjata dan ilmu serta kekuatan itu. Kamu juga akan semakin kelelahan dalam mencegah dan memberantas mereka, jawab simbohnya. Mendengar semua nasihat simbohnya, Puguh seperti tersadarkan. Perlahan semangatnya timbul lagi, memenuhi setiap aliran darahnya dan menghentakkan detak jantungnya. Genggaman pada gagang pedangnya semakin erat, tangan kirinya mengepal kencang. Kemudian perlahan diangkat mukanya untuk menatap wajah simbohnya. Kembalilah nger Puguh, selesaikan tugas yang sudah menjadi takdir hidupmu. Jangan kecewakan mereka semua sudah mempercayakan harapannya di pundakmu. Simboh sangat bangga denganmu, kembalilah anakku ucap simbohnya yang dirasakan Puguh mendengung di kepalanya. Bersamaan dengan itu, tubuh simbohnya yang berdiri di depannya mengeluarkan nyala putih sangat terang hingga Puguh harus memejamkan matanya. Namun, baru saja Puguh menutup kelopak matanya, tiba-tiba terdengar suara yang seperti suara ledakan. Belahap, Puguh membuka matanya lagi, simbohnya sudah tidak ada di depannya. Berganti wujud siluman elang yang sangat besar, hingga hanya kepalanya yang bisa terlihat jelas oleh Puguh. Melihat wujud siluman elang itu, sikap Puguh menjadi sangat serius. Kemana saja kau selama ini, kenapa kau membiarkanku bertarung sendirian? Teriak Puguh dengan nada tinggi, keraak kau yang tidak mengajakku. Kau membiarkanku menunggu, hingga aku sampai berpikir, aku salah, hingga memilih tubuh manusia lemah jawab siluman elang itu. Bukankah kau sudah menyatu dengan diriku, dengan kekuatanku? Tanya Puguh masih dengan nada marah, sambil matanya menatap tajam kepala siluman elang. Benar, tapi tidak dengan hatimu, tidak dengan pikiranmu, hati dan pikiranmu terlalu lemah untuk seorang manusia pendekar, sahut siluman elang itu. Bagaimana kau bisa mengatakan aku lemah? Siluman jelek, tanya Puguh dengan jengkel. Sebagai manusia yang mengaku pendekar, kau bahkan sangat lemah, tubuhmu menggerakkan pedang itu dengan jurus-jurusnya. Tapi hati dan pikiranmu kemana-mana, hati dan pikiranmu tidak menyatu dengan tubuhmu, jiwa pendekar tidak bisa dibentuk pada tubuh saja. Hati dan pikiranmu harus selaras dengan tubuhmu. Kalau harus melukai atau bahkan membunuh, demi membela yang lemah, demi membela kebenaran atau demi mencegah kehancuran karena kejahatan, lakukan. Bahkan kalau harus terluka atau bahkan kehilangan nyawa demi semua yang dibela tadi, relakan. Itu yang namanya jiwa pendekar, jawab siluman elang dengan menjelaskan panjang lebar. Puguh tercenung mendengar semua penjelasan dari siluman elang. Apakah kau akan tetap di sini, hingga tubuhmu tercerai berai terkena senjata lawanmu? Tanya siluman elang, Puguh masih tidak menjawab, tatapannya tajam ke arah siluman elang itu. Bulatkan tekatmu, satukan jiwa, hati dan pikiranmu dengan tubuhmu. Saat kau bisa, kau hanya cukup memikirkannya, aku akan keluar membantumu. Kata siluman elang lagi, Puguh terdiam, namun segala kejadian hingga semua pertarungannya, semuanya terlintas dalam ingatannya. Teringat semua orang-orang yang dekat dengannya, kedua tangannya mengepal erat hingga genggamannya pada gagang pedangnya sangat kenjang. Tiba-tiba terdengar suara benturan senjata kemudian disusul dengan suara ledakan yang sangat keras. Terang, terang, belaang, sesaat setelah suara ledakan itu, terlihat dua golok patah bilahnya terkena sabetan pedang di tangan Puguh. Sementara empat lawan yang menyerangnya menggunakan golok, terpental ke belakang cukup jauh, hingga kemudian jatuh ke tanah. Sedangkan senjata tongkat kecil yang mengarah ke pinggang kirinya terpental balik, diikuti tubuh Nyiriwut Parijata yang terdorong kembali ke belakang. Sementara bersamaan dengan itu, tubuh Puguh terlempar dalam posisi melayang. Terlihat jubah hijau tua melambai-lambai di belakangnya. Sesaat sebelum dua senjata golok mengenai punggungnya dan ujung tongkat kecil milik Nyiriwut Parijata mengenai pinggangnya, muncul sebuah jubah berwarna hijau tua yang langsung melindungi tubuh Puguh dari serangan senjata tadi. Tubuh Puguh sedikit menjauh dari para lawannya, karena terlempar akibat serangan lawan yang tertangkis oleh jubah hijau tua yang akhirnya keluar melindungi tubuhnya. Dengan posisi melayang yang hanya berjarak dua depah dari tanah, Puguh menatap tajam lawan-lawannya. Tepat di atas Puguh, terlihat siluet siluman elang yang sangat besar berdiri di belakang Puguh. Getaran kekuatan yang sangat besar merembes keluar dari tubuhnya. Mereka masih banyak juga, gumam Puguh, siluman elang, ayo kita beri pelajaran pada orang-orang tamak itu. Keraak, serahkan sebagian padaku, jawab siluman elang sambil sedikit membuka kedua sayapnya. Kemudian, dengan sangat cepatnya, Puguh melesat ke arah lawan yang melayang di depannya, diikuti oleh siluman elang yang terbang rendah di atasnya. Sementara itu, Nyiriwut Parijata dan para pendekar yang lainnya terkejut. Saat-saat terakhir senjata mereka hampir mengenai tubuh lawan, tiba-tiba tubuh lawannya terlindungi oleh jubah yang tahan terhadap senjata. Selain itu, mereka juga dikejutkan oleh kemunculan siluman elang yang berdiri di belakang Puguh. Walaupun mereka ingin merebut senjata dan siluman elang itu, namun mereka tetap terkejut bercampur kagum dengan getaran kekuatan yang dimiliki oleh siluman elang. Teman-teman, ayo kita akhiri perlawanannya dan kita rebut senjatanya, kata Nyiriwut Parijata sambil melayang agak ke depan. Bersamaan dengan melesatnya tubuh Puguh, Nyiriwut Parijata dan puluhan pendekar yang lainnya, segera melesat maju sambil meningkatkan aliran tenaga dalamnya hingga hampir mencapai puncaknya. Sesaat kemudian, terdengar kembali suara benturan-benturan senjata berulang-ulang, disertai dengan suara gemuruh angin yang berhembus cukup kenjang. Angin yang berputar mengelilingi tubuh Puguh ataupun angin yang keluar dari hempasan kedua sayap siluman elang. Jurus demi jurus berlalu, tanpa terasa sepuluh jurus sudah terlewatkan. Puguh, naiklah ke punggungku, kata siluman elang pelan, namun terdengar jelas seperti sangat dekat telinga Puguh. Mendengar ucapan siluman elang itu, Puguh segera sedikit menambah kecepatannya. Setelah pedangnya berhasil menghalau beberapa senjata lawan yang mendekat, Puguh segera melenting ke atas dan hinggap di punggung siluman elang. Kemudian, dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti dengan pandangan mata, siluman elang itu bersama dengan Puguh di punggungnya, melesat ke arah lawan-lawan yang terdekat. Setiap gerakan pedang Puguh bertemu dengan senjata lawan, membuat senjata lawan terpental ke belakang. Bahkan beberapa ada yang patah bilah senjatanya, dan kemanapun pedang Puguh bergerak, selalu terdengar teriakan kesakitan lawan yang terluka bahkan meregang nyawa. Didahului dengan sepasang cakar dan sepasang sayap serta paru besar siluman elang yang menghadang dan menghalau setiap serangan lawan, Puguh dengan leluasa melakukan serangan. Hanya dalam belasan jurus, 20 lawan sudah berjatuhan dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sebagian dari mereka terpaksa tewas di tangan Puguh. Hingga akhirnya pada suatu saat, Puguh berhadapan dengan Nyiriwut Parijata. Dengan senjata tongkat kecilnya, Nyiriwut Parijata melesat berusaha menerjang ke arah Puguh. Tongkatnya yang berputar, membuat kedua ujung tongkat kecil itu menyasar ke tubuh siluman elang ataupun tubuh Puguh. Selain itu, yang paling berbahaya adalah adanya bulatan merah menyala di salah satu ujung tongkat kecil itu. Bulatan merah menyala itu terkadang berkedip cepat. Nyala merah yang berkedip itu mengandung kekuatan mistis yang apabila ditangkap oleh mata, membuat gerakan lawannya sesaat terhambat. Siluman elang hati-hati dengan bulatan merah di ujung tongkat itu, kata Puguh. Keraak, siluman elang, usahakan mendekat ke tongkat itu, kata Puguh dalam pikirannya. Kali ini, tanpa menjawab, siluman elang itu langsung melesat ke arah Nyiriwut Parijata. Kepakan kedua sayapnya yang mengandung kekuatan yang lebih besar lagi dari kekuatan yang dimilikinya, mampu menghempaskan beberapa pendekar yang kebetulan berada di dekatnya. Itulah kelebihan dari teknik penggabungan kekuatan yang diajarkan oleh Resi Wismaya. Teknik penggabungan itu membuat penyatuan kekuatan Puguh dan kekuatan dari siluman elang terjadi secara sempurna. Hal itu membuat Puguh dan siluman elang masing-masing memiliki kekuatan yang lebih tinggi lagi, yang bisa mereka pergunakan secara bersama-sama. Setelah beberapa kali berusaha mendekat, akhirnya Puguh bisa berhadapan langsung dengan Nyiriwut Parijata. Dengan tusukan-tusukan pedangnya, Puguh mencecar Nyiriwut Parijata dengan serangan yang bertubi-tubi untuk memaksa Nyiriwut menangkis sersengannya dengan menggunakan tongkat kecilnya. Setelah berkali-kali pedang Puguh berbenturan dengan tongkat kecil Nyiriwut Parijata, pada suatu saat, dengan tusukan yang sangat cepat, ujung pedang Puguh berhasil mengenai bulatan merah menyala di ujung tongkat kecil Nyiriwut Parijata. Benturan dua ujung senjata itu menimbulkan ledakan yang sangat kuat disertai berkilatnya cahaya merah menyala dan hijau terang. Belaar, setelah suara ledakan itu, laju gerakan Puguh dan siluman elang sesaat terhenti. Sementara itu, tubuh Nyiriwut Parijata terlempar jauh kemudian jatuh ke tanah dan kemudian terdiam dalam posisi tertelungkup setelah tersurut di tanah beberapa depak. Tangan kanan Nyiriwut Parijata masih memegang senjata tongkat kecilnya. Bulatan merah menyala yang terdapat di salah satu ujung tongkat kecil itu hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan sedikit nyala merah di ujung tongkat kecil itu. Sementara itu, melihat Nyiriwut Parijata terkapar dan separuh lebih pendekar-pendekar yang lain terluka dan tewas. Para pendekar sisanya yang masih bertahan hanya terdiam dan tidak berniat menyerang lagi. Mereka hanya menatap Puguh dan siluman elang dengan tatapan resah. Kalian semua yang masih ingin melanjutkan pertarungan, silahkan maju. Sedangkan yang sudah menyadari kemampuan kalian, cepat silahkan pergi dari sini. Kata Puguh sambil melompat turun dari punggung siluman elang. Kemudian menatap wajah sisa lawannya satu persatu, sejenak suasana menjadi sunyi. Lalu perlahan para pendekar itu mundur dan kemudian melompat pergi meninggalkan tempat pertarungan. Tempat pertarungan yang sekarang menjadi sepi, hanya ada Puguh dan siluman elang. Setelah mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat itu, Puguh segera teringat pada Rengganis. Segera saja Puguh melesat ke arah terakhir Rengganis terlihat bertarung. Sedangkan wujud siluet siluman elang itu berubah lagi menjadi sinar hijau terang yang kemudian masuk ke dalam senjata pedang di tangan Puguh. Sesampai di tempat pertarungan Rengganis yang banyak ditumbuhi pepohonan, Puguh sudah tidak mendapati Rengganis berada di situ. Hanya terdapat sekitar dua puluhan tubuh pendekar yang terluka ataupun tewas. Saat Puguh menanyakan pada salah seorang pendekar yang terluka dan masih bisa diajak berbicara, pendekar itu menunjuk jauh ke arah luar benteng, daerah yang berwujud, perbukitan. Segera saja Puguh melesat ke arah tempat yang ditunjuk oleh pendekar tadi. Malam hari, angin berhembus pelan di sekitar benteng Kota Raja, tempat yang sejak siang hingga beberapa saat yang lalu menjadi ajang pertarungan banyak pendekar tingkat sangat tinggi. Sudah banyak tubuh-tubuh terluka ataupun tewas yang diambil oleh kerabat, teman, alpun saudara seperguruan mereka. Hanya tinggal beberapa tubuh yang masih tergeletak, yang salah satunya adalah tubuh nyiriwut parijata. Tiba-tiba terdengar suara keras hentakan di tanah beberapa kali. Jamem, jamem, jamem. Sesaat kemudian, tiba di tempat itu sesosok tubuh manusia yang sangat besar. Manusia raksasa yang kepalanya pelontos dan dada yang terbuka tanpa baju dan tangan kanan memegang senjata gada dari kayu pohon hitam itu segera meloncat ke arah tubuh nyiriwut parijata. Maafkan, Kalacaraka yang terlambat datang untuk memenuhi panggilanmu, ibu. Kata manusia raksasa yang bernama Kalacaraka. Kemudian, sambil menahan tangis, Kalacaraka mengangkat pelan tubuh nyiriwut parijata, kemudian memanggulnya di pundak kirinya yang sangat lebar. Sesaat kemudian, tubuh raksasa Kalacaraka yang membawa tubuh nyiriwut parijata, melesat dengan sangat ringan menuju keluar kota raja dengan arah yang lain dari arah yang dituju oleh Puguh. Saat pertama menemukan tubuh nyiriwut parijata, Kalacaraka memanggil nyiriwut parijata dengan sebutan ibu, karena Kalacaraka adalah anak kandung dari nyiriwut parijata. Nyiriwut parijata mendapatkan anak atau mengandung saat sedang belajar ilmu dan mencari kekuatan dari siluman. Saat pergi ke suatu tempat yang berawa-rawa, suatu tempat yang masih sangat angker dan dihuni oleh makhluk-makhluk siluman yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi, nyiriwut parijata bertemu dengan siluman berwujud manusia yang tingginya hampir dua kali tinggi tubuh manusia dewasa. Nyiriwut parijata dan siluman yang bernama Kalarekta itu saling jatuh cinta dan akhirnya mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki manusia setengah siluman bernama Kalacaraka. Akhirnya nyiriwut parijata tinggal di tempat yang bernama Rawa Jingga itu bersama anak dan suaminya. Mereka bertiga mempunyai kesaktian yang sangat tinggi, namun mereka tidak suka memperlihatkan kesaktian mereka. Namun sebagai manusia, nyiriwut parijata sesekali pulang untuk menemui sanak saudaranya, hingga akhirnya diberi pusaka yang membuat nyiriwut parijata bisa bolak-balik dari dunia manusia ke dunia siluman. Pusaka yang sebenarnya adalah salah satu dari bola mata Kalarekta suaminya itu berbentuk bola berwarna merah membara itu kemudian diletakkan di ujung senjata tongkat milik nyiriwut parijata. Dengan bola pusaka di ujung tongkat kecilnya itu, nyiriwut parijata bisa berkomunikasi dengan anak dan suaminya selama dia di dunia manusia. Selain itu, Kalarekta dan Kalacaraka anak mereka bisa mengetahui apa yang terjadi dengan nyiriwut parijata. Hingga akhirnya, ketika nyiriwut parijata kalah dan terluka saat bertarung melawan Puguh, serta bulatan merah menyala di ujung tongkat kecil hancur terkena ujung pedang Puguh, Kalacaraka bisa segera tahu dan segera menyusul ibunya. Menjelang pagi hari, Kalacaraka yang membawa tubuh nyiriwut parijata ibunya tiba di tempat tinggalnya yang dikenal dengan nama Rawa Jingga. Dinamakan Rawa Jingga, karena di dunia manusia dan bagi pandangan mata manusia, dataran luas yang berbukit-bukit kecil itu permukaannya hanya berwujud air dan lumpur. Seluruh permukaan tempat itu, permukaan air dan permukaan lumpurnya berwarna jingga. Air dan lumpurnya juga setiap saat mengeluarkan uap berwarna jingga. Pekatnya uap berwarna jingga itu membuat sinar matahari tidak bisa menembus hingga ke permukaan air dan lumpurnya. Semua itu membuat dataran itu hanya memiliki jarak pandang yang pendek dan setiap saat dalam nuansa temaram seperti senjah hari. Keadaan alam dataran luas berbukit-bukit itu membuat tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Hanya keluarga Kalarekta yang tinggal di tempat itu, membuat tempat itu semakin angker bagi manusia, Kalacaraka terus saja melesat di tanah berlumpur dan berair jauh ke pedalaman. Di tengah-tengah Rawa Jingga itu berdiri rumah yang cukup besar dan tinggi. Sesampai di rumah itu, Kalacaraka segera meletakkan tubuh ibunya di kamar ibunya. Kemudian, dengan cara khusus dan menggunakan gerakan tangan tertentu untuk mengalirkan tenaga dalam ketubuh ibunya, Kalacaraka membangunkan ibunya yang tidak sadarkan diri. Perlahan Nyiriwut Parijata sadar dan membuka kedua matanya. Setelah terdiam beberapa saat, Nyiriwut menyadari dirinya sudah berada di kamarnya. Dilihatnya Kalacaraka anaknya duduk di samping tempat tidurnya. Anakku, terima kasih sudah membawa ibu pulang, kata Nyiriwut Parijata pelan. Mendengar ucapan ibunya, Kalacaraka hanya mengangguk dan mencoba tersenyum. Ibu, siapa pendekar yang mampu mengalahkan ibu? Tanya Kalacaraka hati-hati. Anakku, ibu akan ceritakan asal kau berjanji tidak akan membalas dendam, kata Nyiriwut Parijata sambil memegang tangan anaknya. Setelah melihat anaknya mengangguk, Nyiriwut Parijata menceritakan pertarungannya melawan Puguh bersama-sama dengan para pendekar lainnya. Ibu ikut bergabung dengan para pendekar itu, karena ibu berniat membalaskan dendam pamanmu. Tetapi ibu menyadari, balas dendam itu tidak baik dan tidak akan menyelesaikan masalah. Maka ibu melarangmu untuk membalas dendam, kata Nyiriwut Parijata mengakhiri ceritanya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar elang malam, karya anonim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.